Intro Melihat fenomena anak jaman sekarang, serendah itukah akhidah anak jaman sekarang? Bahkan mau menjadikan pemain tiktok sebagai Tuhannya. Serendah itukah pemahaman dan pemikiran anak jaman sekarang? Yang lebih mengerankan lagi, ada seseorang yang terlihat berpendidikan dan sukses baik karir ataupun bisnis dan juga memiliki jutaan followers, bahkan berjirba pula, tapi ikut-ikut buat video tiktok. Berkontribusi menghancurkan umat demi meningkatkan kepopuleritasannya? Tidak berfikirkah efeknya pada generasi sekarang? Tidak takutkah nanti pada masa pengadilan Allah ditanya akan perbuatannya? Tidak takut dosa jariahkah karena telah menciptakan tontonan yang merusak itu? Yang gimana anak jaman sekarang sampai mau bikin agama sendiri dan pemain tiktok sebagai Tuhan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!